Bupati Bandung Dadang M. Naser beserta Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bandung meninjau langsung kondisi lokasi bencana angin kencang yang terjadi beberapa waktu lalu di lokasi di Kecamatan Pangalingan Kabupaten Bandung. Selain meninjau lokasi, Bupati pun memberikan bantuan berupa sembako. Bupati Bandung Dadang M. Naser beserta sejumlah Pejabat Pemerintah Daerah TNI dan Polri meninjau langsung kondisi lokasi bencana angin kencang yang melanda beberapa wilayah di Kecamatan Pangalingan Kabupaten Bandung. Selain meninjau langsung lokasi bencana, pria yang akrab di Sapa Kangden itu pun melihat kondisi pengungsi di posko pengungsian yang disiapkan petugas serta memberikan bantuan berupa sembako seperti beras, mie instan, dan sebagainya. Meski demikian, Bupati menuturkan hingga saat ini bantuan berupa materi belum dapat direalisasikan karena ada prosedur khusus yang harus ditempuh dan saat ini sedang diusahakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Ya jumlah kerugian ini belum terprediksi tapi masyarakat Alhamdulillah bahu-membahu sekarang memperbaiki genting-genting yang terbang atau atap yang terbang itu rata-rata yang disitu. Kita akan perhatikan mana rumah yang miskin yang terlalu itu tolong intervensi dari BPBD dan sosial harus segera dilakukan. Macamat ya, tapi selama ini pendataan sedang berjalan baru prediksi hampir di 1.200 rumah terkena Puting Beliung di kawasan Pangalengan di 5 desa. Sebelumnya, angin kencang yang melanda wilayah Pangalengan pada minggu malam merusak 1.200 rumah warga di 5 desa yakni desa Banjarsari, Margamukti, Wanasuka, Margamulya, Sukamanah dan menumbangkan 700 batang pohon yang sempat memutus akses jalan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV